video kali ini adalah kita bagaimana cara kita meloloh anak burung puter yang tidak disukai sama ibunya dari sejak kecil dia hanya dipatok begitu sampai berdarah-darah daripada mati sendiri dia kita sebagai peternak penyayang binatang mari kita loloh dia sampai dia bisa hidup selamat menonton selamat pagi semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada di seluruh Indonesia kali ini kita akan membuat video tentang bagaimana cara membesarkan teku kur puter yang tidak disenangi sama induknya sendiri ini punggungnya sampai tidak punya bulu dia dipatok-patok terus ini dipatok terus dia punya sampai tidak punya bulu kenapa karena dia ini tidak mau diloloh sama induknya pakai ini saja dia tidak mau kalau dikasih ini tidak mau makan dia itu nah ini teku kur puter aneh dia tidak mau diloloh sama induknya juga tidak mau diloloh sama kita sehingga kalau dibiarkan maka dia akan mati ini dari kecil tidak mau diloloh sama induknya dia hanya mau dikasih makan dengan cara disapih oleh tangan kita sendiri ini oleh tangan kita sendiri sampai dia besar tidak mau dia makan diloloh sama induknya tetapi mau dikasih makan oleh pakai jari kita sendiri seperti ini dia makannya jadi aneh nah ini dia kasih ini nah seperti ini nah dia sudah mulai belajar makan sendiri ya tapi selama ini kita saya kasih makan dia dengan cara kasih pakai jari begini seperti ini sehingga dia bisa besar nah gini nah kalau gini senang dia kasih makan begini senang dia nah nah seperti itu senang dia kasih air dia air airnya juga di spare pakai jari tidak mau dia kasih minum sendiri nah sedikit aja ya seperti itu dia aneh saja ini mau dia makan sendiri dia harus di spare seperti ini tuh ya seperti ini gitu dia kayak burung masih kecil terus terkasih dia makan kasih makan begini iya iya diloloh sendiri diloloh terus pakai tangan sampai dia besar begini masih aja dia suka dengan jari ya dia tidak mau makan sendiri harus dengan jari makanya diloloh terus sampai dia mau masih terbang ya udah mau bisa terbang masih saja mau diloloh pakai jari tangan dia tidak mau ayo makan sendirinya tidak mau dia tapi kalau dibiarkan dia akan mati sendiri karena tidak mau makan nah gini kalau gini senang dia senang dia makan kalau kasih pakai loloh ini tidak mau dia dipikir rindunya tidak mau dia sama sekali tidak mau namuk dia tidak mau dia makan diloloh apalagi sama plastik sama ibunya aja dia tidak mau hanya aja sebagai penyayang binatang ya harus merelakan waktu kasih makan dia ini seperti ini gini makan mau dia tuh senang dia makannya lahap lagi burungnya aneh aja tidak mau diloloh kasih makan pakai ini kalau dulu waktu kering memang kita eh waktu dulu masih kecil kita sepet dia sekarang makanannya biasa rambut rambutnya habis dipatuk kepalanya juga begitu ini sayapnya sampai berdarah berdarah ada bulunya disini tidak ada nanti tidak disenengi sama induknya tapi sebagai penyayang binatang kita yang harus memberikan dia makan dengan apapun sebisa kita agar dia bisa sehat ini kasih makan kasih makan ini senang aja tuh kasih makan oh senang sekali dikasih makan dengan jari ini burung aneh kasih tadi yang kering sekarang sepet dia dengan yang kasih air ya kasih air ya kasih air dia sedikit supaya dia makannya banyak ini lagi dia memakan lihat burungnya aneh yang enggak mau kalau dikasih diloloh pakai pakai ini enggak mau dia dari kecil dia enggak mau jadi dia ini termasuk burung yang aneh enggak mau diloloh kecuali pakai tangan dia mau makan dulu aduh burungnya aneh aneh sekali terima kasih semoga bermanfaat videonya membesarkan burung yang enggak disuka sama ibunya ada sama induknya ini lihat rambutnya habis dipatok ini tapi sekarang karena kita kasih sayang sama dia ya sudah bisa mau sudah mau bisa terbang tapi belum mau makan sendiri juga enggak mau diloloh pakai pakai apa dia enggak mau diloloh pakai pakai alat loloh juga enggak mau sama ibunya harus menggunakan jari begitu para pecinta terima kasih